Ibu Terry Takiman Sharon Rose Master dan mengapa saya ada di Atomi ya karena istri saya ya kalau Anda saya gak akan cerita terlalu panjang jurninya saya Anda bisa nonton sendiri ya karena istri saya justru saya ada di Atomi tapi terakhir-terakhir dia akhirnya keluar dari tempat pekerjaan dia yaitu dream jobsnya dia yang dia bekerja selama 7 tahun terakhir di suatu daycare di Kanada dia putuskan keluar setelah 7 tahun kerja nah kita akan dengar langsung ya kenapa dia mau memutuskan pekerjaan impiannya dia sekarang dia menjadi seorang full time di Atomi membantu saya membesarkan bisnis jaringan ya silahkan Bu Terry terima kasih buat kesempatan ini Pak kenapa saya di Atomi itu karena saya itu pertama itu saya suka sekali dengan produknya karena saya itu sebelumnya memakai produk-produk dari Jepang juga jadi untuk pendah ke Korea itu juga lebih gampang gitu karena kulitnya Asia ya dan saya belum menemukan gitu selama saya tinggal di Kanada gitu saya belum menemukan gitu maksudnya kosmetik yang benar-benar itu cocok dengan kulit wajah saya yang bikin kulit wajah saya juga menjadi lembab dan lebih bagus gitu lebih awet muda nah itu dimulai dengan produknya yang Atomi ini gitu jadi pertama kali teman saya tawarin saya bilang aduh ini produk apaan sih kok harganya lebih murah gitu daripada yang saya pakai biasanya karena saya orang branded person gitu ya jadi kalau misalnya saya pikir kalau misalnya yang branded itu pasti kan lebih bagus gitu terus ternyata pas saya lihat setelah saya pakai ternyata ini yang bikin juga sama gitu company-nya dengan apa yang saya pakai produk dari Jepang itu jadi yang saya Jepang itu saya bayarnya lebih mahal gitu tapi yang di Atomi itu saya bayarnya itu lebih murah dan itu lebih safe money saya gitu dengan saya pakai produknya ini saya bilang wah ini semakin hariko saya lebih bagus gitu kulit wajah saya dan dimana saya tadinya kulitnya tuh kering gitu nah sekarang banyak sekali produk-produk Atomi yang membantu kulit wajah saya itu menjadi lebih bagus lebih lembab gitu dan saya juga emang suka yang natural gitu saya gak suka yang pakai makeup-makeup yang terlalu berlebihan jadi saya lebih emang suka yang yang skin care-nya itu yang natural nah di Atomi itu benar-benar menyediakan semuanya apa yang saya perlukan gitu kenapa makanya akhirnya saya bilang ya saya udah ngeluarin maksudnya yang biasanya saya ngeluarin di luaran gitu nah sekarang saya bisa mendapatkan penghasilan saya dari Atomi dari Atomi gitu jadi dari yang pengeluaran saya saya pakai di Atomi saya bisa mendapatkan penghasilan dari Atomi juga gitu seperti yang mamanya Pak Mike bilang ya dia maksudnya pakai produk Atomi-nya itu jadi gratis gitu nah itu yang pertama yang saya kenapa saya di Atomi itu saya suka sekali dengan produknya dan membuat kulit wajah saya itu lebih lebih bagus gitu ya lebih awet muda gitu siapa yang gak mau pengen setiap kali apalagi para wanita ya pengen kulitnya tuh setiap kali awet muda terus gitu dan dia selalu mengeluarkan inovasi-inovasi yang paling baru gitu dengan company-nya ini mengeluarkan inovasi yang bikin kita tuh semakin sehat semakin kita juga pengen lebih awet muda tanpa kita harus membayar mahal di luaran semua di luaran tanpa kita harus ke dokter tanpa kita harus di laser-laser segala macam nah itu semuanya natural nah itu dan bahan-bahan alaminya yang dari Atomi itu yang saya suka karena itu semuanya herbal gitu ya jadi yang kenapa saya di Atomi itu karena emang produknya dan emang karena bisnisnya juga karena apa ya perusahaannya jadi perusahaannya itu adalah perusahaan yang saya percaya gitu karena emang semakin saya belajar di Atomi ini karena produk-produknya bagus terutama kita harus percaya juga dengan perusahaannya ya kalau kita gak percaya dengan perusahaan ah ini mah perusahaan kenapaan bikinnya gak jelas juga gitu ya dengan produksi-produksi semua barang-barangnya tapi dengan semakin saya belajar di Atomi dengan produk-produknya yang saya research produk-produknya yang saya research ya jadinya saya juga semakin saya percaya gitu dengan Atomi ini dan juga dengan motonya juga dengan moto perusahaannya dimana sesuai dengan kepercayaan saya gitu ya semakin saya udah ketemu Mr. Pak Hanggil juga yang waktu saya di Indonesia saya diberikan kesempatan sama Tuhan kalau saya bisa ketemu sama dia gimana performance-nya dia gitu dia menjadi seorang karakter yang apa ya yang harus kita panutin gitu ya maksudnya dia dari asal mulanya dia bener-bener gak ada apa-apa sampai dia seperti ini dia bisa berbagi kepada semua orang itu moto-motonya Atomi itu yang membuat saya dan Pak Mike juga bersatu hati ini saya bilang gak ada ini company yang kayak gitu walaupun kita kerja sama orang gitu ya kita gak bisa sesuai gitu kita cuma karena kayak oh ya itu bos kita aja gitu ya tapi chairman itu bener-bener itu orang yang luar biasa menurut saya ya jadi ya saya dengan Pak Mike juga kami sama-sama bersatu hati yang saling maksudnya saling melengkapi lah gitu saya kan juga bukan orang yang tipe yang bisa MLM gitu pertamanya gitu saya emang orang kerja saya cuma orang biasa aja gitu tapi saya percaya di bisnis ini saya akan bisa menjadi orang yang apa karakternya juga lebih baik lagi dan kita juga akan terus belajar gitu ya karena produk-produknya yang baru kita terus belajar karena pengembangan diri kita juga pasti lebih apa ya kita juga belajar pengembangan diri kita juga jadi lebih lebih bagus gitu kita dan ini bisnisnya kita sendiri gitu saya gak kerja sama orang kalau dulu saya kerja di daycare gitu saya belajar semua yang tentang urusannya dengan anak-anak gitu ya nah itu membuat saya bagus tapi kan saya memperkaya bos saya gitu jadi bos saya saya semakin pintar saya semakin bagus saya udah senior gitu di kantor saya gitu mereka juga tahu cara kerja saya gimana gitu nah itu memperkaya dia tapi sekarang ini adalah bisnis saya gitu dengan apa yang saya pelajarin pengembangan diri saya dengan membaca buku segala macam yang dari sistem suksesnya Atomi ya saya belajar nah ini bisnis saya saya pasti akan menjadi orang yang sukses bersama dengan suami saya karena kami saling melengkapi gitu apa yang saya gak bisa Pak Mike juga bisa bisa jelasin dia dalam menjadi mentor saya juga dia kan juga bukan orang MLM tapi saya bisa melihat gitu kalau betapa dia tuh banyak berubahnya dengan melalui Atomi Bisnis ini makanya saya sama Pak Mike emang kita dari dulu itu kepengen punya bisnis gitu karena saya udah capek kerja gitu ya saya emang dari dulu dari awal juga saya pengen punya bisnis gitu di di Kanada ini tapi modalnya itu mahal gitu ya untuk untuk buka sesuatu itu saya tuh banyak sekali di kepala saya gitu saya pengen ini saya pengen itu gitu tapi tapi gak bisa gitu ya maksudnya karena modalnya itu cukup mahal gitu untuk apa yang saya mau gitu tapi saya percaya dengan melalui bisnis Atomi ini bersama saya dengan Pak Mike saya pasti bisa mencapai semua mimpi-mimpi saya dan bersama dengan Pak Mike menolong keluarga keluarga dan menolong sesama kita bisa satu visi dan misi seperti yang ibunya Pak Mike juga bilang yang bisa menolong banyak orang lagi dengan melalui penghasilan yang kita dapat dari Atomi gitu ya itu aja sih masih banyak lagi ya maksudnya kenapa why-nya saya di Atomi itu masih banyak tapi karena waktu itu aja sih motonya perusahaannya Atomi dan produk-produknya dan saya percaya semua cita-cita dream-dreamnya saya bersama Pak Mike itu pasti akan tercapai melalui Atomi ini karena ini adalah perusahaan global perusahaan yang luar biasa yang kita percaya yang bisa membawa kepada menolong saya kepada tiga generasi di bawah saya supaya hidup mereka juga menjadi menjadi hidup yang sukses yang tidak susah ya tetapi menjadi sukses di dalam apa yang mereka lakukan dengan melalui apa yang saya kerjakan sama Pak Mike saya percaya ini adalah bisnis suatu kesempatan buat kita supaya kita juga bisa maju bersama-sama belajar walaupun mamanya Pak Mike juga udah tua saya luar biasa dengan semangatnya dia gitu ya selalu termotivasi juga maksudnya yang biasa kan mama-mama gitu ya gak mau gitu diajarin sama anaknya gitu ah lu ngapain gitu tapi dia mau gitu merendahkan diri gitu dia mau diajarin sama anaknya dulu dia yang ngajarin anaknya malah sekarang anaknya ngajarin gitu ya jadi itu luar biasa sekali juga dengan testimoninya Ibu Lijan ya kami percaya kita semua itu akan sukses bersama-sama sampai dengan Imperial Master ya itu aja Pak Mike ya terima kasih ya kita berikan aplaus pada Ibu Terry Takiman Serios Master dan istri saya sendiri ya jadi pasti banyak dari Atomian juga yang ingin gitu ya suami istri bersatu menjalankan Atomi kenapa nih istri saya kok gak mau gerak kenapa suami saya gak mau gerak ya semua itu asalnya dari diri sendiri kalau Anda tidak berubah pasangan Anda juga pasti gak akan mau bergabung dengan Anda jangankan pasangan sendiri ya mungkin anak-anak Anda ya ibaratnya downline member Anda juga melihat Anda gak berubah mereka gak mau dengan Anda gitu ya jadi ini adalah bisnis Atomi adalah bisnis yang mulai dari Anda nah kenapa saya tampilkan foto tersebut ya yang tadi dengan Chairman Pak Hanggil ini bukan momen yang saya bilang semua orang bisa punya gitu ya tapi memang dari awal waktu saya menjalankan Atomi saya tuh sudah tulis live skenario saya saya mau ketemu dengan Chairman Pak Hanggil walaupun saya bukan foto bareng gitu ya pengen lihat dia di atas panggung aja itu udah terpenuhi cita-cita saya tapi memang kalau kita menuliskan impian kita ya di live skenario dan kita kerjakan dengan iman satu persatu itu semua menjadi kenyataan ya keluarga saya aktif menjalankan Atomi bahkan saya bisa foto bareng selfie dengan Pak Hanggil bersama istri saya bahkan saya bisa satu panggung sebagai salah satu speaker ya kemarin 27 Januari dengan Chairman Pak Hanggil di depan 3000 orang Sampai烧 al-